Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 34 Kuancu menarik napas panjang ketika dia mendengar penuturan itu. Kasihan sekali kau, Kuilan. Dan terlalu kunbeng. Tidak ku sangka dia akan tersesat sejauh itu. Dia tidak tersesat, semua yang sudah terjadi adalah kesalahanku. Aku sudah setengah menduga bahwa dia tidak cinta kepadaku, akan tetapi cinta kasih membuat aku buta dan akulah yang menyeratnya sehingga dia melakukan semua hal atas diriku sebagaimana yang ku kehendaki. Begitukah tanya Kuancu. Diam-diam pemuda itu berdebar hatinya. Bukankah kunbeng itu tunangan Sui Cheng? Dan sekarang kunbeng melakukan perbuatan itu kepada Kuilan, berarti kunbeng tak berharga lagi menjadi calon suami Sui Cheng. Memang akulah yang bersalah. Detai Hiap tidak berdosa, dan aku tidak menyesal. Biarpun dia tidak mau menjadi suamiku, namun aku tetap akan bersetia kepadanya sampai mati. Terharu hati Kuancu mendengar ucapan ini. Dia mengelus-elus kepala Kuilan seperti sikap seorang kakak terhadap adiknya. Kau anak baik, Kuilan. Sayang sekali kau terlalu lemah iman, tidak mampu menguasai hati menolak godaan iblis yang berupa napsu. Akan tetapi, hal itu pun bukan salahmu karena pada waktu itu, kau baru saja menderita tekanan batin yang hebat bukan main sehingga imanmu menjadi lemah. Dengan metu basah Kuilan lalu berkata, Tai Hiap, sukakah kau menolongku mencari mereka itu dan mendamaikan mereka? Apabila mereka sampai saling bermusuhan, baik kakakku atau getai Hiap yang tewas, aku akan kehilangan salah satu orang yang paling ku cinta dan kematian seorang di antara mereka akan membawa nyawaku pula. Kuancu mengangguk-angguk. Baiklah, Kuilan. Mereka itu pun sahabat-sahabatku, apabila aku dapat menemukan mereka, tentu akanku usahakan sedapat mungkin untuk mencegah mereka saling membunuh. Terima kasih, Lu Tai Hiap, terima kasih. Budimu tak akanku lupakan selama hidupku. Kuancu tersenyum. Kau memang anak baik dan perasaanmu halus sekali. Aku pun seorang yang hidup sebatang kera, biarlah kau kuanggap adikku sendiri. Bukan main girangnya hati Kuilan mendengar ini. Terima kasih kepada Tian bahwa hatimu sudah tergerak untuk menolongku, koko yang baik. Tadinya aku sudah bingung sekali kemana aku harus pergi dalam keadaan seorang diri ini, akan tetapi setelah kau mengangkatku sebagai adikmu, aku tak khawatir lagi karena kau tentu akan membawaku kemanapun kau pergi. Kuan Su tertegun. Dia berdiri seperti patung tak mengeluarkan kata-kata lagi. Gadis ini cerdik sekali dan dapat mempergunakan kesempatan dengan amat cepatnya. Hal itu tak pernah disangka-sangkanya dan dia merasa betul, sebagai adiknya, Kuilan tentu akan ikut dengan dia, atau setidaknya dia harus dapat mencarikan tempat yang layak bagi Kuilan. Kuilan, kau seorang gadis dan kepandayanmu juga belum cukup, mana bisa melakukan perjalanan jauh yang masih tidak ada ketentuan tujuannya? Dengan kau di sampingku, aku takut apakah kata Kuilan sambil tersenyum. Tentu saja aku akan selalu melindungimu, akan tetapi kalau kita melakukan perantauan bersama, akan menimbulkan tiga macam kerugian. Kerugian? Coba sebutkan apa itu Kuilan berkata dengan muka cemberut, akan tetapi bahkan menambah kemanisannya. Pertama, akan mendatangkan kesan buruk karena orang-orang akan menganggap tidak pantas seorang gadis melakukan perantauan bersama seorang pemuda. Hi, bukankah kau ini kakakku sendiri? Apanya yang tidak pantas bagi seorang gadis melakukan perjalanan bersama kakaknya? Kuilan, pandangan metu dan pendengaran telinga orang-orang yang wawamat tajam, mereka akan tahu bahwa kita bukanlah saudara kandung dan tentu akan timbul dugaan yang tidak-tidak yang kesemuanya hanya akan merusak nama baik kita. Hal yang kedua, kalau kau ikut aku, perjalanan tak dapat dilakukan cepat-cepat dan bagaimana aku dapat menyusul mereka? Ketiga, andai kakak tersusul dan kau berada di dekatku, tentu mereka akan naik darah karena kau yang menjadi pokok pertentangan mereka. Maka lebih baik kau jangan terlihat oleh mereka. Menghadapi alasan-alasan yang amat kuat ini, Kuilan hanya bisa menghela nafas dan akhirnya mengangkat pundak. Gadis ini lalu berkata tanpa berdaya. Habis, apakah kau mau meninggalkan aku seorang diri di hutan ini? Tentu saja tidak, adik Kuilan. Aku mengenal sebuah tempat yang amat cocok bagimu, di mana kau boleh tinggal dengan hati tenteram dan aku pun bisa meninggalkan engkau dengan hati tenang pula. Kau boleh tinggal di tempat itu dengan aman sampai aku dapat menemukan S.W.I. Kiat dan Kun Beng. Di mana tempat itu kuilan ragu-ragu karena pada dewasa itu agaknya tidak mungkin mendapat tempat yang aman bagi seorang gadis muda seperti dia, yang sudah banyak mengalami ganguan-ganguan dari orang jahat. Di Dusun Kauling di sebelah utara kota Tansan ada sebuah Kuan Im Byo, kelenteng Dewi Kuan Im, yang amat besar dan paralikau, pendeta wanita, yang berada di situ terkenal sebagai pendeta-pendeta yang saleh beribadah. Kau boleh tinggal di sana untuk sementara waktu dengan hati aman dan tenteram. Kuilan mengangguk-angguk menyatakan persetujuannya. Maka, dua orang muda ini pun berangkatlah menuju ke kota Tansan yang letaknya di sebelah timur laut dari kota Raja. Menurut pendapat kuilan, mereka telah melakukan perjalanan cepat sekali sebab gadis ini di sepanjang jalan telah mempergunakan ilmu lari cepat yang pernah dia pelajari dari ayahnya. Akan tetapi tidak demikian menurut anggapan kuancu. Kalau saja pemuda ini tidak melakukan perjalanan bersama kuilan, dalam waktu satu hari saja dia tentu akan sampai ke Dusun Kauling. Sekarang bersama kuilan, dalam waktu lima hari barulah mereka tiba di Dusun itu dan langsung menuju Kuan Imlio. Tai Hiap datang seru beberapa orang Nikou yang kebetulan berada di pekarangan depan kuil itu untuk melakukan tugas menyapu dan lain-lain. Agaknya mereka merasa gembira sekali melihat kedatangan pemuda ini dan tahulah kuilan bahwa kuancu telah dikenal baik oleh semua Nikou yang sudah tua-tua itu. Selamat datang, Tai Hiap. Kebetulan sekali Tai Hiap berkenan mengunjungi tempat kami karena kedatangan Tai Hiap memang sedang diperlukan sekali, kata seorang Nikou tua yang pekerjaannya sebagai Nikou penyambut tamu. Ada terjadi apakah, Sutai? Dan dimanakah Ngkolian Sutai? Teo Cu Mohon bertemu dengan beliau, kata Kuancu. Ngkolian Sutai terluka oleh Luan Hoa Iliong, naga kuning dari sungai Luan, dan keadaannya payah. Kuancu terkejut bukan main. Sutai maksudkan Luan Hoa Iliong si bajak laut yang meraja lelah di sungai Luan Hoa. Kuancu memang pernah mendengar nama ini dan biarpun dia belum pernah bertemu dengan orangnya, akan tetapi sudah lama dia mempunyai niat untuk memberi hajaran kepada bajak yang dikabarkan orang amat ganas ini. Benar dia, Tai Hiap. Akan tetapi, kenapa demikian? Apakah Ngkolian Sutai melakukan pelayaran di sungai Luan? Nikou tua itu menggeleng kepalanya yang gundul halus. Marilah kita duduk di ruang tamu, Tai Hiap. Di sana kita akan bicara dengan leluasa. Perkenankan Teo Cu, murid, menjumpai Ngkolian Sutai sendiri supaya Teo Cu mendapat keterangan lebih jelas. Menyesal sekali, Tai Hiap. Dalam keadaan seperti sekarang ini, Ngkolian Sutai tidak boleh banyak bicara dan bergerak. Beliau harus istirahat. Tentu saja kau boleh bertemu dengan Ngkolian Sutai, akan tetapi tidak baik kalau mengajaknya bercakap-cakap. Hal itu akan mengganggu kesehatannya. Terpaksa Kuancu membenarkan pendapat ini dan dengan menggandeng tangan kuilan, dia mengikuti Nikou itu ke ruang tamu. Siapakah Siocya ini? Tai Hiap Nikou tua itu bertanya sambil memandang kepada kuilan dengan sepasang matanya yang bening. Dia ini adalah Gou Kuilan, yaitu adik angkatku. Justru kedatanganku ini untuk minta pertolongan Ngkolian Sutai supaya suka menerima adikku sementara waktu tinggal di sini. Tentu saja boleh, Tai Hiap. Jangan khawatir, Nona, engkau boleh tinggal di sini seperti di dalam rumahmu sendiri. Terima kasih, Sutai. Sambil menunggu kedatangan saudaraku, tentu saja aku akan ikut membantu pekerjaan-pekerjaan yang dapat ku lakukan di dalam bimau ini, berkata Kuilan sambil memandang ke sekeliling. Tempat itu memang menyenangkan sekali. Selain bersih, juga dikelilingi oleh tanaman bunga, nampaknya aman dan penuh kedamaian. Sekarang ceritakanlah, Sutai. Apa yang terjadi dengan Ngo Lian Sutai? Nikou tua itu lalu menuturkan apa yang telah terjadi lima hari yang lalu sebelum Kuancu dan Kuilan tiba di depan kuil itu. Ngo Lian Sutai adalah seorang Nikou berusia 60 tahun yang menjadi ketua dari Kuilan Imbio. Selain seseorang ahli batin yang patuh akan semua isi kitab dari Dewi Kuilan Imbio, juga Ngo Lian Sutai memiliki kepandayan ilmu silap yang cukup tinggi, karena dia adalah murid dari Butong Pai. Lebih dari 20 tahun Ngo Lian Sutai memimpin para Nikou di Kuilan Imbio itu dan selama itu, kuil ini menjadi semakin terkenal dan mendapatkan banyak penyumbang. Kuil itu lalu dibangun sehingga merupakan kuil terbesar di daerah utara. Selain perabot-perabot yang berada di dalam kuil terdiri dari barang-barang berharga sumbangan para penderma, juga di situ terdapat patung-patung yang sukar didapat, di antaranya terdapat sebuah patung setengah badan yang amat besar. Tinggi patung itu sama dengan tinggi seorang manusia biasa akan tetapi karena hanya setengah badan, maka ukuran tubuhnya dua kali lebih besar dari ukuran badan manusia. Patung itu terbuat daripada perunggu dan indah sekali. Hanya bentuknya menyeramkan sekali, karena biarpun dia merupakan sebuah patung pendekta laki-laki yang berpakaian sebagai pendekta biasa, namun pada kepalanya terdapat sepasang tanduk seperti tanduk kerbau dan mulutnya bercaling seperti mulut babi. Jarang ada orang yang dapat mengerti apakah arti patung ini dan patung dewa atau iblis manakah gerangan. Akan tetapi Nko Lian Sutai yang mendapatkan serta membawa patung itu dapat menceritakan dengan jelas. Patung ini dibuat oleh seorang pendekta Buddha yang pandai. Dan arti daripada patung ini adalah untuk menggambarkan betapa pada waktu itu banyak terdapat orang-orang yang mengaku pendekta dan berpakaian seperti pendekta, namun sebenarnya masih memiliki ahlak yang bejat. Oleh karena itu, untuk menyindir bahwa kepala pendekta macam itu masih terisi pikiran-pikiran busuk, maka kepala patung ditumbuhi sepasang tanduk, dan karena banyak pula di antara pendekta itu mengeluarkan kata-kata yang tidak selayaknya seorang suci, pada mulut patung itu dipasangi caling. Jadi singkatnya, patung itu adalah untuk memperingatkan para pendekta atau orang yang menganut penghidupan suci, supaya sesudah digunduli dan jubahnya merupakan jubah pendekta, isi hati dan pikirannya tidak boleh kotor lagi. Patung yang sangat indah dan sukar didapat ini oleh hingkolian sutai diletakkan di ruang tengah sehingga setiap anak muridnya dapat melihatnya setiap hari, merupakan patung peringatan yang mengerikan hati bagi setiap muridnya. Pada suatu hari, lima hari yang lalu sebelum kuancu datang, di dalam bio kedatangan seorang tamu, seorang laki-laki tinggi besar bermuka kuning yang membawa golok besar terselit di punggungnya. Laki-laki itu sikapnya kasar sekali, akan tetapi nikoh itu tetap menyambutnya, karena mengira bahwa orang itu hendak bersembah yang minta berkah dari Kuan Im Poh Wasat, Dewi Kuan Im, yakni Dewi Wulas Asih. Di mana Ngo Lian Sutai? Aku hendak berbicara dengan dia laki-laki tinggi besar itu berkata dengan kasar dan matanya jelalatan ke dalam. Chong Su siapakah dan ada keperluan apa hendak bertemu dengan Ngo Lian Sutai? Tanya Nikoh Tua penyambut itu. Beritahukan bahwa Luan Ho'oe Iliong datang hendak bertemu, kata laki-laki itu. Mendengar nama kepala bajak ini, terkejutlah Nikoh Tua itu. Baik, baik, silahkan Chong Su duduk menunggu sebentar, ini, aku, akan melaporkan kepada Ngo Lian Sutai, katanya dan cepat-cepat masuk ke belakang untuk melaporkan hal itu kepada ketuanya. Akan tetapi Luan Ho'oe Iliong tidak sabar lagi. Dia segera bertindak masuk ke ruangan tengah di mana terdapat patung besar dari perunggu itu. Sambil tersenyum puas dia lalu mengangkat patung itu dengan kedua tangannya, terus diangkat keluar dan diletakkan di ruang tamu. Semua Nikoh yang melihat itu menjadi gempar. Mereka tidak berani mencegah, apalagi sesudah melihat betapa laki-laki kasar itu mengangkat dan memindahkan patung dengan mudahnya. Patung itu beratnya hampir seribu kati dan selain Ngo Lian Sutai, tidak ada yang kuat mengangkatnya. Tak lama kemudian, dari dalam keluarlah seorang nenek yang berpakaian pendekta serba putih, memegang sebatang tongkat hitam yang panjang dan kecil. Gerak-gerik nenek ini lemah lembut, begitu pula wajahnya membayangkan sifat yang mulia, akan tetapi kedua matanya amat berpengaruh. Pada waktu dia melirik ke arah patung perunggu yang sudah berdiri di ruang tamu, dia menggerakkan alisnya yang sudah hampir putih itu dan memandang luan Ho-Oi Iliong. Cong Su, ini telah keluar, ceritakan apakah maksud kedatanganmu dan mengapa pula kau memindahkan patung itu? Melihat sikap yang halus serta sinar matu yang berpengaruh itu, Luan Ho-Oi Iliong yang bermuka kuning berubah sikapnya, tidak sekasar tadi dan dia menjura memberi hormat. Ngo Lian Sutai, sudah lama siya wu teman dengar namamu yang besar sebagai seorang gagah yang berhati mulia dan pemurah. Oleh karena itu, hari ini aku sengaja datang ke sini untuk memberi hormat dan untuk mohon pertolonganmu. Pertolongan apakah yang dapat diberikan oleh pini yang tua dan lemah ini kepada Cong Su yang muda dan gagah perkasa? Hanya sedikit pertolongan saja, Sutai, yaitu harap Sutai memberikan patung perunggu ini kepadaku, atau kalau Sutai berkeberatan aku bersedia membelinya, jawab kepala bajak itu sambil menunjuk ke arah patung yang berdiri di ruang itu. Ngo Lian Sutai nampak heran luar biasa. Patung ini? Untuk apakah kau membutuhkan patung ini, Cong Su? Terus terang saja, Ngo Lian Sutai, patung ini hendakku bergunakan untuk tumba dan jimat penunggu perahu sehingga pengaruh jahat akan merasa takut untuk mengganggu kami. Pendeknya, patung ini akan kami sembah sebagai juru pelindung keselamatan. Ngo Lian Sutai mengerutkan keningnya. Salah sekali, Cong Su. Patung ini merupakan lambang kejahatan dan kepalsuan, tidak seharusnya dipuja-puja. Maaf, untuk keperluan itu terpaksa pini tidak dapat memberikan patung ini kepadamu. Berubah air muka kepala bajak itu mendengar ucapan ini, akan tetapi dia masih tetap tersenyum menyeringai. Sebetulnya keinginan memiliki patung ini adalah atas desakan adikku perempuan Sinjius yang kiam, sepasang pedang tangan sakti, yang bernama OEIHWA. Dialah yang terus merasa khawatir akan marah bahaya yang dapat menimpal kami, maka mendesak agar supaya aku datang ke sini untuk minta atau membeli patung ini, Sutai. Harap kau orang tua suka mengalah dan menolong kami. Ngo Lian Sutai tentu saja sudah mendengar nama Sinjius yang kiamu OEIHWA, nama seorang gadis cantik jelita akan tetapi berwatak seperti siluman, yang kabarnya memiliki kepandayan amat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari Luan Ho Eiliong, kakaknya. Maka ucapan pemimpin bajak tadi boleh dibilang di samping hendak memperkenalkan adiknya, juga merupakan ancaman halus. Akan tetapi pendekta wanita itu sama sekali tidak merasa gentar. Karena hatinya sudah bersih dari perbuatan menyeleweng, maka rasa takut pun lenyap dari lubuk hatinya. Menyesal sekali, Cong Su. Patung ini buatan Su Cong, kakek guru, yang membuat patung ini dengan maksud untuk memperingatkan kepada mereka yang menyeleweng daripada garis-garis kehidupan manusia sesuai kehendaktian. Ini sangat membutuhkan untuk memberi peringatan kepada murid ini khususnya dan masyarakat umumnya. Ngo Lian Sutai, Kalau begitu percuma saja kau berjubah pendekta dan memakai nama sebagai orang suci mendadak Luan Ho Eiliong berkata marah. Kesabarannya sudah habis. Dengan alasan yang mana kau dapat berkata begitu, Cong Sung Kul Lian Sutai masih bersikap tenang dan sabar, bibirnya pun tetap tersenyum ramah. Kau berpura-pura menjadi orang suci, akan tetapi masih pelit dan kikir. Jangankan untuk menolong orang lain, memberikan patung yang bahkan akan ku beli saja kau tidak rela. Mana sifat-sifat kesucian Lu? Ngo Lian Sutai menggeleng-gelengkan kepala dan berkata sungguh-sungguh. Cong Su, tidak ada manusia yang benar-benar suci, kalaupun ada yang mengaku suci, itu hanya pura-pura dan bohong belaka. Ini sendiri hanya seorang manusia berdosa yang berusaha untuk memperbaiki diri dan menjauhkan segala macam nafsu keduniaan. Memberi itu sifatnya bermacam-macam, begitu pula dengan menolong. Pemberian atau pertolongan yang mendatangkan keburukan, apalagi bisa mendatangkan kejahatan dan penyelelengan, bukanlah pertolongan atau pemberian lagi namanya. Patung ini adalah lambang kejahatan, seharusnya dianggap sebagai peringatan, bukan untuk dipuja-puja. Apabila Pini memberikan kepadamu untuk kau puja-puja, hal itu berarti bahwa Pini justru telah menolong kau berbuat sesat. Dan ini adalah dosa besar, Cong Su. Kewajiban Pini bukan menolong manusia menjadi sesat, sebaliknya bahkan mengulur tangan untuk mencegah mereka berbuat keliru dalam hidupnya. Sekali lagi menyesal sekali, Pini tidak dapat memberikan patung ini. Meski dibeli dengan harga mahal, Wan Ho-Oi Iliong mendesak sambil bangkit berdiri dari bangkunya. Patung ini hanya dapat dibeli dengan budi pekerti yang baik dan kesadaran. Apabila Cong Su sudah sadar betul dan dapat memperbedakan antara baik dan buruk, mengejar kebajikan dan meninggalkan kejahatan, Barulah patung ini layak kau bawa agar supaya kau selalu ingat betapa buruknya kejahatan dan kepalsuan seperti digambarkan pada diri patung ini. Merah sekali wajah kepala bajak yang berkulit muka kuning itu. Dia mencabut goloknya dan membentak. Miko tua bangka yang sombong dan bosan hidup. Kalau begitu hendak ku beli dengan golokku. Setelah berkata demikian, Luan Ho-Oi Iliong segera menyerang nenek tua itu dengan goloknya, disabetnya ke arah leher. Memang kepala bajak ini sudah mendengar bahwa nenek itu memiliki kepandaian silat yang liai, maka dia mendahului menyerangnya. Omi Tohut, untuk membasmi kejahatan, terpaksa pilih melayanimu, Luan Ho-Oi Iliong kata Niko tua itu yang cepat mengangkat tongkatnya menangkis sambaran golok itu. Niko Lian Sutai adalah ahli lewekang, akan tetapi ketika ia menangkis sambaran golok, ia merasa tangganya gemetar. Ia telah tua sekali dan selama menjadi kepala Nikou Rikuan Iliong, ia tidak pernah bertempur lagi dan hanya melatih ilmu silat untuk menjaga kesehatan jasmani saja. Maka tenaganya banyak berkurang, apalagi tenaga dari bajak laut itu memang besar sekali. Para Nikou yang berada di situ tak seorang pun berani maju karena mereka maklum bahwa kepandaian bajak laut itu hebat sekali, jauh melebih kepandaian mereka yang tak seberapa. Akan tetapi Niko Lian Sutai memang patut dipuji. Biarpun sudah hamat tua, ia masih gesit dan tongkatnya merupakan benteng pertahanan yang sukar ditembus. Kepala bajak itu menjadi penasaran dan gemas. Goloknya segera diputar semakin cepat dan kali ini serangan dilakukan sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Kalau saja pertempuran itu terjadi pada 30 tahun yang lalu, belum tentu Luan Ho'oi Iliong dapat menahan Nikou ini. Akan tetapi sekarang Nikou itu sudah kehabisan tenaga dan hanya dapat bertarung sampai 30 jurus. Ia mulai lemah dan setiap kali menangkis serangan, tongkatnya terpental ke belakang. Akhirnya, kepala bajak laut itu berhasil membacok ke arah pundak kiri, akan tetapi dia membalikan goloknya sehingga bagian yang tidak tajam yang memukul pundak. Namun pukulan itu bahkan lebih hebat akibatnya, karena tidak saja meremukan tulang pundak Nikou itu, tetapi juga mendatangkan luka di dalam dada. Mke Lian Sutai terguling dan tingsan. Hahaha, Mke Lian Sutai, kau mencari penyakit sendiri, baiknya aku Luan Ho'oi Iliong bukanlah orang yang kejam. Kalau aku menggunakan mati goloku, bukankah tubuhmu sudah putus menjadi dua? Sambil berkata demikian, kepala bajak ini menyambar patung perunggu dan dibawanya lari keluar dari diu. Para Nikou lalu sibuk mengangkat ketua mereka ke dalam kamar untuk dirawat lukanya. Namun luka itu parah sekali sehingga setelah siuman, Mke Lian Sutai tak dapat bangun lagi. Dengan suara tenang dan perlahan, Nikou tua itu menyatakan bahwa nyawanya tidak akan dapat ditolong lagi. Paling lama aku akan dapat bertahan sampai satu bulan, katanya sambil tersenyum. Hal ini tidak mengapa, hanya sayang sekali patung itu akan tersenyum dan setan yang menjadi penghuni di dalamnya akan bersorak kemenangan karena kelak dia dipuja-puja oleh manusia-manusia sesat. Demikian peristiwa yang diceritakan oleh Nikou tua penyambut tamu kepada Kuancu. Pemuda ini menjadi marah sekali, kemudian dia mendapat perkenan untuk menemui Ingol Lian Sutai di dalam kamarnya. Pendeta wanita yang sudah tua itu nampak berbaring di atas depan sederhana dengan pundak dibalut. Mukanya pucat sekali dan tubuhnya lemah, akan tetapi begitu melihat Kuancu, dia tersenyum dan mengangkat tangan memberi salam. Ahaha, Lutai Hiap, kau datang? Kau baik-baik saja, bukan? Kuancu terharu. Ia telah mengenal nenek ini ketika dia melakukan perjalanan melewati dusun ini dan mampir karena tertarik akan keharuman nama Kuwan Imbyo dan nama Ngol Lian Sutai yang amat dihormati oleh banyak orang. Sekali pandang saja Kuancu dapat melihat bahwa nenek itu mengalami luka hebat di dalam dadanya dan tak dapat ditolong pula, kecuali kalau di situ ada Heng Hau Siawoyok Ong Si Raja Obat. Teocu menyesal sekali mendengar malapetaka yang menimpa diri Sutai, kata Kuancu. Bukan malapetaka, orang muda. Segala sesuatu yang telah ditentukan Tian pasti akan terjadi, kita tidak mampu menolak atau menawarnya. Kau datang dengan siapa? Tanya nenek itu sambil memandang ke arah Kuilan. Nona itu lalu maju dan berlutut, sedangkan Kuancu memperkenalkan, Nona ini adalah Gou Kuilan, adik angkat Teocu. Kedatangan Teocu ini pun hendak mohon pertolongan Sutai agar Sudi menerima Kuilan tinggal untuk sementara waktu di sini, sampai Teocu dapat menemukan kakaknya. Boleh, boleh, tidak perlu khawatir. Tinggalkan dia di sini, tentu akan kami jaga baik-baik. Akan tetapi, kalau kau hendak pergi Tai Hiap, dapatkah kau menolongku mencari Luan Ho Oe Iliong di sungai Luan Ho? Untuk membalaskan sakit hati Sutai terhadap dia? Teocu tentu akan mencari dia dan menghajarnya, kata Kuancu gemas. Bukan begitu, Tai Hiap. Ini tidak merasa sakit hati pada siapapun juga. Yang penting adalah patung itu, hendaknya kau suka merampasnya kembali. Metu biasa tidak dapat melihatnya, akan tetapi Pini tahu betul bahwa patung itu sudah dijadikan tempat tinggal oleh pengaruh jahat atau boleh juga disebut seluman. Oleh karena itulah maka Pini tidak menghendaki patung itu terjatuh ke dalam tangan orang lain, apalagi orang-orang yang sesat. Hal ini akan menimbulkan bahaya dan kejahatan akan meraja lelah. Kalau sudah terkejar olahmu hancurkan saja patung itu. Baiklah, Sutai. Teocu akan pergi mencari Luan Ho'oe Ilyong untuk memenuhi perintah Sutai. Nenek itu menarik napas lega. Adapun kuilan lalu maju ke depan dan berkata lembut, Sutai, dalam keadaan seperti ini, sangat tidak baik kalau Sutai terlalu banyak bicara. Biarkan Teocu merawat dan menjaga Sutai. Ngkelian Sutai tersenyum dan memegang lengan gadis itu, lalu melirik ke arah Kuancu. Lu Tai Hiap, terima kasihkah sudah membawa anak baik ini ke sini. Ternyata dia akan menjadi perawat yang berhati mulia. Kuancu merasa bahwa dia sudah terlalu lama mengganggu nenek itu, maka dia lalu bermohon diri dan berpesan kepada kuilan agar hati-hati tinggal di tempat itu, menanti sampai dia dapat menemukan S.W. Ikyat. Pemuda itu kemudian meninggalkan Kuan Imbyo dan segera menuju ke utara karena terlebih dahulu, sebelum mencari S.W. Ikyat dan Kunbeng, Kuancu hendak memenuhi permintaan ngkelian Sutai, yakni mencari kepala bajak dan merampas kembali patung setan itu. Setelah melewati kota Cengtek dan mendekati laut, sungai Luan Ho menjadi makin lebar dan besar. Ada bagian-bagian yang merupakan sungai besar sekali sehingga pantainya di seberang nampak amat jauh, seakan-akan samudera kecil saja. Di sana-sini kelihatan perahu-perahu nelayan, akan tetapi itu hanyalah perahu-perahu nelayan miskin tanpa layar. Ada pula yang mempunyai layar, akan tetapi layar yang butuh dan penuh tambalan. Mereka ini boleh berlayar dengan hati tenang. Akan tetapi tak ada perahu besar para saudagar yang berani melintasi daerah ini, karena nama Luan Ho Oe Ilyong sudah sangat terkenal. Kalaupun ada yang melintas, tentulah perahu-perahu saudagar yang sudah mendapat izin dari kepala bajak laut itu, tentu saja setelah membayar uang pajak. Di bagian timur dekat laut, memang terdapat banyak sekali perahu-perahu basar para saudagar dan dari penghasilan memungut pajak inilah Luan Ho Oe Ilyong menjadi kaya raya. Siapa tidak mau membayar pajak, tentu kapalnya akan dirampok habis-habisan. Semua nelayan memandang kepada Kuancu dengan macu kaget dan ketakutan ketika pemuda ini bertanya di mana dia dapat bertemu dengan bajak air Luan Ho Oe Ilyong. Mereka mengira bahwa pemuda ini adalah sahabat bajak itu dan tentu saja juga seorang penjahat. Akan tetapi Kuancu tersenyum melihat salah sangka ini dan berkata, kawan-kawan harap jangan salah lihat. Aku bukan sahabat kepala bajak itu, melainkan seorang yang mempunyai kepentingan untuk bertemu dengan dia. Tunjukkan saja di mana tempat tinggalnya agar aku dapat menjumpainya. Walaupun merasa amat heran, namun semua nelayan tahu belaka di mana orang dapat bertemu dengan kepala bajak yang menjadi raja sungai Luan Ho itu. Chongsu harap menurutkan aliran air sungai ini dan setelah melalui kota Chengteg, di dalam hutan-hutan pohon pekiranya Chongsu akan dapat bertemu dengannya. Kalau dia tidak berada di darat dalam hutan itu, tentulah dia berada di perahunya dan sedang berlayar, kata seorang di antara mereka. Kuan Chu mengucapkan terima kasih dan segera melanjutkan perjalanannya menurutkan aliran air sungai. Dan benar saja, di dalam hutan yang besar di mana sungai itu mengalir terdapat rumah-rumah para bajak air yang merupakan sebuah perkampungan kecil. Para bajak menyambut Kuan Chu dengan pandangan curiga. Mengapa kau mencari ketua kami? tanya seorang di antara mereka. Aku datang untuk membayar pajak kepadanya, Kuan Chu menjawab sambil tersenyum. Karena aku utusan para saudagar di kota raja yang hendak mengirim barang melalui sungai Luan Ho, tentu saja untuk hubungan pertama kali ini aku harus bertemu dengan dia sendiri. Para bajak itu memang sudah dipesan kepalanya bahwa mereka tidak boleh sekali-kali mengganggu para pembayar pajak yang bahkan harus dilindungi. Karena itu, mendengar bahwa Kuan Chu adalah langganan baru, segera mereka memberi keterangan. Ketua kami sedang berada di perahunya, di sebelah timur hutan ini. Akan tetapi beliau sibuk dan pada waktu sekarang kiranya akan marah kalau ada orang mengganggunya. Aku tidak mengganggunya, justru mendatangkankan keuntungan baginya. Tak mungkin gak akan marah, kata Kuan Chu tersenyum. Apabila kalian takut mengantarku, berilah pinjam sebuah sampan dan aku akan menjumpainya sendiri. Para bajak itu melihat Kuan Chu hanya seorang pemuda yang kelihatan lemah dan tidak membawa senjata, tidak bercuriga apa-apa, bahkan lalu mengeluarkan sebuah sampan berikut dayungnya untuk dipinjamkan kepada Kuan Chu. Tentu saja untuk ini Kuan Chu harus lebih dulu mengeluarkan sepotong uang emas sebagai hadiahnya. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan, Kuan Chu mendayung perahunya dengan tenaga biasa. Akan tetapi setelah perahunya dibantu oleh aliran air meninggalkan hutan-hutan itu jauh di belakangnya, dia mendayung cepat sekali dan tak lama kemudian sampai lah perahunya di bagian sungai yang airnya melimpah-limpah dan amat lebarnya, seperti samudera kecil. Dan di tengah-tengah samudera kecil itu dia melihat perahu-perahu atau kapal-kapal besar dengan layar hitam. Itulah tanda dari perahu bajak sungai. Jauh di utara, di kaki langit, nampak mega putih menjulang tinggi seperti uap dari kawah berapi. Sinar senja mendatangkan pemandangan yang sangat indahnya dan air sungai mengalir tenang. Kuan Chu tertarik dengan sebuah perahu yang paling besar dan dicat paling mewah di antara perahu-perahu yang nampak layar hitamnya di sana-sini. Ke arah perahu besar inilah dia mendayung biduknya. Ia mendayung perahunya dari sebelah kanan perahu besar itu dan perahu itu sedemikian besarnya sehingga dia tidak melihat adanya sampan lain yang datang dari kiri perahu yang didayung oleh seorang gadis dengan kecepatan luar biasa pula. Yang mendebarkan hati Kuan Chu ialah sebuah patung yang besar sekali dari perunggu yang berdiri di atas perahu dengan megahnya. Tidak salah lagi, tentu inilah patung yang dirampas dari kudil Kuan Implio. Dengan gerakan lincah Kuan Chu melompat ke arah perahu besar tanpa menimbulkan sedikitpun goncangan pada perahu itu. Hal ini sudah menunjukkan betapa tinggi ginkang yang dimilikinya, sungguh kepandayan yang hanya dimiliki ahli-ahli silat tinggi di masa itu. Dengan hati tertarik Kuan Chu mendekati patung itu. Di atas perahu sunyi saja dan ada terdengar suara perlahan dari percakapan orang yang agaknya berada di dalam bilik di atas perahu itu. Patung itu memang hebat. Terbuat daripada perunggu dan ukirannya halus bukan main. Kedua matu dan tanduknya warna merah dan seakan-akan matu itu mengeluarkan sinari yang ganjil. Mengingat kata-kata Angko Lian Sutai bahwa di dalam patung ini tersembunyi pengaruh jahat, Kuan Chu bergidik. Tiba-tiba perahu bergoncang sedikit. Pada saat Kuan Chu menoleh, dia melihat seorang gadis yang cantik jelita sudah berdiri di belakangnya. Gadis ini sikapnya gagah sekali, bertubuh langsing padat dan usianya paling banyak baru 18 tahun. Hem, tentu inilah sinjius yang tiamu EIHWA adik dari kepala bajak itu, pikir Kuan Chu saat melihat gadis itu membawa sepasang pedang yang gagangnya kelihatan tersembunuh di balik punggungnya. Sebaiknya, gadis yang baru saja lompat naik dari sampan itu, terkejut melihat Kuan Chu. Akan tetapi dia segera membentak, Maling hina-gina, kau boleh mampus lebih dulu. Kata-kata itu langsung disusul oleh tonjokan tangannya yang kecil munggil, tepat menuju ke arah dada Kuan Chu. Pemuda ini cepat-cepat mengelak dan diam-diam ia merasa amat kagum karena pukulan itu mendatangkan angin pukulan yang antep dan berbahaya. Hem, lihai sekali, pikirnya. Pukulan tadi membuktikan adanya tenaga luakang yang tak boleh dipandang ringan. Sebaliknya, ketika gadis tadi melihat Kera Kuan Chu mengelak, dia jadi tertegun. Elakan itu demikian cepat dan mudah, sewajarnya seolah-olah orang menghadapi pukulan biasa saja. Tiba-tiba kedua tangannya bergerak dan tahu-tahu sepasang pedang sudah berada di tangannya. Tanpa banyak cakap lagi gadis itu segera menyerang Kuan Chu dengan sepasang pedangnya. Melihat gerakan pedang ini, Kuan Chu menjadi semakin heran. Bukan ilmu pedang biasa saja, pikirnya. Cepat, kuat dan amat ganas. Gerakan ini mengingatkan daakan ilmu silat dari tokoh-tokoh besar di kalangan Kang O, tingkatnya tak kalah oleh ilmu pedang dari Ang Bin Sien Kai sendiri. Murid siapakah wanita ini? Kuan Chu cepat mengelak dan untuk mengimbangi serangan-serangan gadis itu, dia lalu mengeluarkan ilmunya yang didapat dari In Yang Butek Chin Keng. Terjadilah keanehan. In Yang Butek Chin Keng memang hebat, begitu Kuan Chu memainkan ilmunya ini, semua gerakan-gerakan silat lawannya dapat ditiru dan dimainkan sama baiknya. Gadis itu mengeluarkan seruan kaget dan membelalakan matu dengan amat heran. Keparat, mengapa kau meniru-niru gerakan orang bentaknya dengan suaranya yang halus, akan tetapi dia tidak mengendurkan serangan-serangannya. Kuan Chu yang memperhatikan wajah gadis itu, sesudah kini mendengarkan suaranya untuk kedua kalinya, menjadi berdebar hatinya. Mungkinkah? Tak salah lagi, inilah wajah Bun Sui Cheng. Dia ingat betul wajah itu, sama benar dengan wajah yang diimpikan, dan ilmu pedang yang dimainkannya ini memang tepat kalau diturunkan oleh QBWE Cho Ali, wanita sakti itu. Ketika gadis itu masih menyerang dan mencoba mendesak Kuan Chu dengan sepasang pedangnya, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari seorang wanita. Siapa berani main gila di perahuku? Apakah belum mendengar nama Sinjius yang Tiamu Eihawa bentakan ini disusul oleh keluarnya seorang gadis dari pintu bilik? Gadis itu otomatis menghentikan serangannya dan Kuan Chu menoleh ke arah pintu. Dia melihat seorang gadis yang bertubuh langsing dan hampir sama dengan tubuh darah yang menyerangnya. Gadis yang baru muncul ini juga memegang sepasang pedang, namun pedangnya itu berwarna dua macam. Yang kiri putih dan yang kanan hitam. Wajahnya cantik sekali, pakaiannya sangat mewah dan bedanya dengan gadis yang tadi menyerang Kuan Chu adalah sikap yang sangat genit dari gadis yang muncul dari pintu ini. Matanya mengerling tajam penuh geirah pada Kuan Chu, bibirnya tersenyum manis. Akan tetapi ketika ia mengerling ke arah gadis yang menyerang Kuan Chu, sinar matanya berapi api dan bibirnya cemberut. Dari belakang Sinjius yang Tiamu Eihawa ini muncul seorang laki-laki pula, yaitu seorang laki-laki tinggi besar yang berkulit muka kuning. Menjadi kebalikan dari sikap Eihawa, laki-laki ini memandang kepada gadis penyerang Kuan Chu tadi dengan metu kagum dan kurang ajar sebaliknya memandang kepada Kuan Chu dengan marah. Kau siapakah berani lancang naik ke perahuluan Ho Oe Ilyong? Apakah kau sudah tidak menyayangi kepalamu lagi tanyanya sambil menudingkan jari telunjuknya kepada Kuan Chu? Pertanyaan yang diajukan oleh Oe Ilyong ini membuat gadis yang baru saja menyerang Kuan Chu itu menjadi kaget. Dia menoleh memandang ke arah Kuan Chu dengan bingung. Ternyata bahwa pemuda ini bukannya anggota bajak. Jadi siapakah gerangan pemuda tampan yang kelihatan bodoh akan tetapi telah berhasil mengelap dari semua serangan pedangnya ini? Ada pun Oe Ilyong yang memandang ke arah gadis itu dengan marah, lalu menyambung pertanyaan kakaknya sambil menudingkan telunjuknya yang runcing kepadanya. Dan kau ini, bocah lancang, siapapulakah kau? Setelah Oe IHWA muncul, memang Kuan Chu makin yakin di dalam hatinya bahwa gadis yang disangkanya Sin Jiu Siang Tiam Oe IHWA itu adalah pendatang dari luar dan kalau dia tidak salah sangka, tentulah gadis ini Bun Sui Cheng adanya. Luan Ho Oe Ilyong, soal namaku tidak penting. Ada pun kedatanganku ini adalah untuk mengambil kembali patung ini yang akan ku kembalikan ke Kudil Kuan Imbio dan memberi hajaran padamu atas kekurang ajaran terhadap engkau lian sutai kata Kuan Chu sambil tersenyum. Sin Jiu Siang Tiam Oe IHWA, ada pun tentang aku, soal namaku juga tidak penting. Dan kedatanganku sengaja hendak membasmi semua bajak sungai Luan Ho agar kalian tidak mengganggu lagi kepada mereka yang berlalu lintas di sungai ini kata gadis itu sambil melirik ke arah Kuan Chu. Pemuda ini pun memandangnya dan keduanya tersenyum, merasa geli dan lucu serta gembira dapat mempermainkan pemimpin-pemimpin bajak itu. Keparat. Kalau begitu biar ku antar kau ke neraka Oe Ilyong mencabut gelok besarnya. Akan tetapi adiknya mencegah, kemudian Oe IHWA melangkah maju dan bertanya. Kalau kedatangan kalian ini sama-sama hendak memusuhi kami, kenapa datang-datang kalian bertempur di atas perahuku? Memang Oe IHWA jauh lebih cerdik daripada kakaknya dan gadis ini hendak menyelidiki lebih dulu keadaan dua orang penyerang yang tidak mau memperkenalkan nama itu. Menghadapi pertanyaan ini dan melihat betapa kedua matu yang bening itu memandang kepadanya penuh perhatian dan agak meserah, Kuan Chu menjadi bingung, lalu menjawab sekenanya saja. Kami, kami hendak berlatih dulu sebelum menghadapi kalian. Gadis yang tadi menyerangnya itu memandangnya dengan sinar mat celucu, kemudian menyambung sambil mengangguk-angguk. Betul, kawan yang baru datang ini hendak mempelajari beberapa petunjuk supaya dapat digunakan menghadapi kalian kepala-kepala bajak yang sudah tiba masanya mampus. Kuan Chu menjadi geli dan gemas. Ternyata gadis itu, kalau benar Sui Cheng, masih sama dengan dulu, lincah jenaka dan suka mempermainkan orang. Juga agak sombong seperti gurunya, QBWE Cho Ali sehingga datang-datang berani mengaku bahwa tadi dia sudah memberi petunjuk kepadanya. Oe Ilyong tak sabar lagi. Ia membentak keras sambil menyerang Kuan Chu dengan golok besarnya. Serangan ini hebat sekali datangnya dan mendatangkan angin keras. Melihat ini, gadis yang tadi menyerang Kuan Chu menjadi khawatir sekali. Setelah kini dia mengerti bahwa pemuda yang tadi diserangnya bukanlah penjahat, ia ingin menolongnya dari ancaman serangan golok yang diketahuinya amat lihai itu. Ia hendak melompat dan menangkis serangan golok yang tertuju kepada Kuan Chu, akan tetapi Oe IHWA sudah mendahuluinya dan menyerang sambil membentak marah. Gadis liar, jangan berlagak. Terpaksa gadis itu menangkis dan terjadilah pertempuran yang hebat antara dua orang gadis yang sama cantiknya itu. Sama-sama bersenjata siang kiam, sepasang pedang, lagi. Setelah bergerak, ternyata bahwa keduanya juga sama lincah dan gesit, akan tetapi setelah pertandingan berlangsung belasan jurus, segera kelihatan bahwa ilmu pedang dari Oe IHWA masih kalah jauh. Ilmu pedang dari gadis itu benar-benar hebat sekali, ganas dan gerakannya sukar sekali diduga, apalagi ditambah pula dengan tenaga luakannya yang mengatasi Oe IHWA. Oleh karena itu, sebentar saja Oe IHWA terdesak hebat. Tentu saja sinjius yang kiam ini terkejut dan heran sekali. Belum pernah ia menghadapi seorang lawan yang begini liai, padahal sudah ratusan kali dia bertempur menghadapi orang Kang Ong. Di lain pihak, Luan Ho Oe Ili Long juga sibuk sekali menghadapi Kuancu. Berkali-kali golok besarnya menyambar, membabat, menusuk serta membacok, akan tetapi pemuda yang bertangan kosong itu seolah-olah merupakan bayangan iblis, semua serangannya selalu mengenai tempat kosong belaka. Setan keparat bentaknya berkali-kali sambil memperhebat serangannya. Akan tetapi sebentar saja, setelah beberapa kali Kuancu mempermainkannya dengan menjewer telinga, menyepak pantat, mencolok perut, Oe Ili Long menjadi kewalahan dan gentar sekali, mengira bahwa pemuda ini memang benar-benar iblis sendiri yang datang mengganggunya. Mana ada manusia memiliki kepandayan sehebat itu sehingga dengan tangan kosong dapat mempermainkannya sedemikian rupa, padahal tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ong tak akan berani main-main terhadap golok besarnya. Tiba-tiba Oe IHWA bersuit keras sekali, memberi tanda kepada kakaknya untuk melarikan diri. Sebelum Kuancu dan gadis Li Hei itu mengerti apa maksud suitan itu, Oe IHWA dan Oe Ili Long melompat ke pinggir perahu terus terjun ke dalam air. Pada saat itu pula, perahu besar itu bergoyang-goyang ke kanan-kiri. Ternyata bahwa Oe IHWA tadi melihat anak buahnya datang ke perahu besar dengan sampan, maka dia memberi tanda kepada kakaknya untuk melarikan diri. Kini, dengan bantuan para anak buahnya, mereka berusaha menggulingkan perahu itu. Akan tetapi tidak mudahlah untuk menggulingkan perahu sebesar itu. Kuancu dan gadis itu terhuyung-huyung di atas perahu dan gadis itu menjadi gelisah sekali. Selaka serunya. Akan tetapi, ketika dia memandang kepada Kuancu, dia melihat pemuda itu tersenyum saja senaknya, seakan-akan digoyang-goyang seperti itu di atas perahu merupakan hal yang menyenangkan baginya. Mengapa kau cengar-cengir saja seperti monyet? Berbuatlah sesuatu, tolong gadis itu membentak mengkal. Kemudian gadis itu melihat perahunya di tepi perahu besar, yang tergolek-golek karena gerakan air yang diakibatkan oleh usaha para bajak laut menggulingkan perahu. Hayo lompat ke dalam perahu itu ajaknya. Kuancu tersenyum lebar, karena betapapun galaknya sikap gadis itu, ternyata untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri masih teringat kepadanya sehingga mengajaknya lari bersama. Gadis itu melompat terlebih dahulu. Akan tetapi segera terdengar jeriknya dan air munkrat tinggi-tinggi. Ternyata bahwa perahu itu adalah perangkap yang sengaja dipasang oleh OIHWA yang amat cerdik. Karena sukar untuk menggulingkan perahu besar, OIHWA sengaja membawa perahu kecil itu dipasang sedemikian rupa sehingga dari atas terlihat sebagai jalan satu-satunya untuk melarikan diri, akan tetapi sebenarnya dia dan kakaknya berada di bawah perahu. Begitu gadis itu meloncat turun, perahu kecil itu segera digulingkan dan ditarik tenggelam sehingga tentu saja gadis itu terjun ke dalam air. Melihat ini, Kuancu terkejut bukan main. Bagiannya sendiri, masih banyak jalan untuk bisa membebaskan diri dari kepungan bajak. Akan tetapi melihat bahaya yang mengancam gadis yang disangkanya Bun Sui Cheng itu, dia terpaksa melompat pula ke dalam air. Baiknya OI Iliong tergila-gila oleh kecantikan gadis itu, sehingga sebelum OIHWA turun tangan, terlebih dulu OI Iliong menangkap gadis itu dan dibawa tenggelam sehingga gadis itu menjadi lelah dan pingsan karena banyak minum air. Sebaliknya, OIHWA juga mempunyai maksud hati yang sama dengan kakaknya. Dia tertarik oleh ketampanan wajah Kuancu, maka bagaikan seekor ikan duyung, nona ini menangkap kedua kaki Kuancu dan menyeletnya ke bawah permukaan air. OI Iliong memeluk tubuh gadis tawanannya, dibawa berenang ke perahu, demikian pula OIHWA. Pertama-tama, di atas perahu mereka menolong dua orang tawanannya itu. Tubuh gadis itu dijungkir balikan sehingga banyak air sungai keluar dari mulutnya. Akan tetapi anehnya, ketika OIHWA membalikan tubuh Kuancu, tidak setetes pun air keluar dari pemuda ini. Terima kasih. Terima kasih.